Setelah berhasil dibawa ke kantor polisi, dua pria yang berbuat asusila di dalam toilet masjid. Salah satu pria berusia remaja mengaku sebagai korban dan dibawa visum. Sementara satu pelaku tindak asusila tersebut merupakan pegawai honorer di salah satu instansi pemerintah. Kapolsek Tlanaipura AKP Yumika Putra membenarkan adanya perbuatan asusila oleh pasangan sesama jenis di salah satu masjid di pematang sulur kota Jambi pada Senin siang. Pria yang tertangkap dengan berseragam dinas itu diketahui berinisial FA, merupakan pegawai honorer di salah satu instansi pemerintah di Provinsi Jambi. Sedangkan MR berusia 18 tahun yang diketahui baru tamat sekolah menengah atas. AKP Yumika menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, pria berinisial MR mengaku telah disodomi oleh pelaku FA dan saat ini dirinya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Jadi tadi kita dapat laporan dari masyarakat yang menduga adanya pelaku di salah satu tempat ibadah juga melakukan pembuatan yang pembuatan cabul. Nah, kemudian kita berulang ke TKP dan kita amankan orang yang diduga tersebut bersama dengan yang kita duga adalah korban yang diduga. Nah, saat ini untuk korban masih kita lakukan visum di masyarakat yang menurut saya. Untuk salah satu itu pegawai, Pak? Untuk keterangan sementara, jadi pelaku atau terlapor ini inisial FA. Ini orang honorer di salah satu dinas instansi di Komisi ya. Kemudian masih kita dalami atau benar identitas yang disampaikan oleh yang disampaikan. Dimas Ancaya, Cek TV melaporkan.